Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di dapur mas Triwo Oke langsung aja, hari ini mas Bri mau ngajak kalian untuk buat referensi masakan harian kita membuat asam-asam daging ayam jadi biar gak melulu buat makanan-makanan yang junk food atau yang fast food, kita akan buat makanan-makanan olahan tradisional yang pastinya seger, enak bergisi dan mantep pokoknya disini kita udah iris-iris ada bawang merah dan bawang putih kemudian kita juga pakai tomat boleh tomat hijau boleh tomat merah yang pasti tomatnya itu yang masih itu ya, masih mentah gitu, supaya tambah kecut-kecutnya gitu, ada asam-asamnya kemudian untuk sayurannya kita akan gunakan disini wortel dan juga buncis untuk wortel ini boleh kalian potong miring-miring, boleh potong korek api atau potong dadu itu sesuai selera aja ini kita akan potong dadu, kemudian untuk buncisnya buncisnya ini kita hilangin dulu ininya serat-seratnya kemudian kita potong disesuaikan aja dengan ukuran wortelnya supaya tampilan juga menarik nah untuk proteinnya kita pakai dada ayam ini ada 200 gram dada ayam udah mas beli potong-potong dadu seperti itu potong dadu kotak ya kita siapkan disini minyak secukupnya kemudian ini masih ada sedikit gajih gajih dari daging sapi supaya biar nambah aroma masakannya cuman kalau gak ada gak apa-apa kalian langsung aja ini apa tumis bawang merah dulu kalau bawang merah udah berbuah harum kita masukkan bawang putih bawang putih masuk kalau dua-duanya udah berbuah harum ini kita tambahkan bubuk cemplungnya ada salam laos dan juga serai yang digeprek setelah itu kita masukkan ayam yang udah kita potong dadu kita masak sampai ayamnya berubah warna kalau udah berubah warna seperti ini boleh kita tambahkan air ini airnya sekitar satu liter masakan roman seperti ini sehat kemudian gizinya pasnya ada dan cara buatnya juga gak lama setengah jam udah jadi nih kemudian kita masukkan wortel yang pertama kali masuk wortel karena wortel itu kan agak keras jadi kita masukkan di awal kemudian tambahkan gula jawa gula jawa masuk kemudian kita tambahkan tomat dan juga cabai dan juga ini ada asam jawa tinggal cemplung-cemplung aja ya kita gak pakai blender blender gak pakai ngulak-ngulak pokoknya simple easy tapi mantap rasanya kalau udah mendidih seperti ini kalian pastikan wortelnya udah setengah mateng kemudian kalian masukkan buncisnya tadi jadi buncisnya dimasukin di belakang kemudian ini mas beritambahkan proteinnya juga ada tambahan dari tahu putih tahu putih ini tahu putih yang udah gorengan gitu yang udah digoreng ya kalian masukkan kemudian tambahkan kecap manis kecap manis sesuai selera aja ini mas berikan sekitar 3-4 sendok makan kemudian ini kita tambahkan cabai rawit jadi kalau misalnya kalian mau lebih pedas nanti tinggal diceplusin aja di sayurannya itu seasoning kasih garam seikhlasnya kemudian kita juga tambahkan kaldu bubuk seikhlasnya cembung-cembungin aja dan jangan lupa koreksi rasa dicek rasa kalau udah oke tinggal kalian matikan dan sajikan sesimpel ini masakan harian hari ini semoga ini bisa jadi referensi menu kalian hari ini atau menu kalian besok-besok pokoknya jangan lupa dicoba dan buat kalian yang baru juga buku disini terima kasih banyak jangan lupa bantu channel ini untuk lebih berkembang kalau kalian belum subscribe boleh subscribe kasih like dan juga bunyikan lonceng supaya kalau ada video baru kalian gak bakal ketinggalan akhir kata maksudnya cepin baik terima kasih jangan lupa jaga kesehatannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh